Audio Jumbo Audio Jumbo Arema datangkan keeper asing Felipe Americo ajukan syarat Felipe Americo membenarkan ada rencana manajemen Arema datangkan keeper asing untuk Liga 1 2020 Pelatih keeper Arema ini bersedia namun tetap mengajukan syarat jika rencana itu terrealisasi Sebelumnya, general manager Arema Rudy Widodo berencana mendatangkan keeper asing untuk memperkuat tim jelang kompetisi Keeper asing dinilai menjadi solusi mengisi slot keeper yang kosong usai ditinggalkan Kati Kaaji yang sidera lutut hingga 9 bulan ke depan Keeper asal berhasil dari klub Botafogo disebut-sebut menjadi kandidat kuat Pihak Arema dan agen sang pemain saat ini masih dalam tahapan negosiasi Keeper asing yang datang nanti Siapapun dia tidak bisa hanya mengandalkan nama besar Dia harus kerja keras, syarat itu harus dipenuhinya kalau ingin main Kalau tidak mau sebaiknya di jalan-jalan saja tidak usah bermain bola Kata Felipe Felipe Americo menenggalkan sebagai pelatih keeper akan tetap respect pada keputusan manajemen Arema Pelatih asal berhasil itu tak bisa menolaknya Pria berusia 38 tahun itu mengaku sebenarnya suka keeper lokal seperti yang ada di Arema sekarang ini Serian Kertika Aji yang masih pemulihan sidera hingga 9 bulan ke depan Ada sosok Tegu Amiruddin Utam Rusdiana Andrias Francisco dan Muhammad Tegar Saya tidak pernah mengajukan nama keeper asing Kalaupun nanti ada keeper asing yang datang Itu keputusan manajemen bukan permintaan saya Pungkasnya Liga 1 2020 ditunda Kerugian cukup besar hantui Arema FC Arema FC akan mengalami kerugian besar jika Liga 1 2020 ditunda apalagi dihentikan Hal ini disampaikan General Manager Arema FC Rudy Widodo Yang menyebut pihaknya sudah melakukan renegotiasi kontrak Official tim, pelatih, staff, dan pemain Harapannya klub jangan lama-lama Satu minggu atau dua minggu kalau ditunda Karena ini kita sudah melaksanakan rekontrak Dan itu ada ikatan hukum antara klub dan pemain Ujar Rudy Menurut Rudy Tanggungan timnya tidak kecil Mengingat pihaknya harus mengelola keuangan Guna mempertanggungjawabkan sponsor dan mengelola keuangan sebagai kompensasi renegotiasi kontrak Tanggungjawab klub banyak juga Kalaupun ditunda Apakah dampaknya kecil? Ya sangat besar Tanggungjawab klub terhadap sponsor Tanggungjawab klub terhadap pemain Pemain juga punya anak istri Anaknya sekolah dan lainnya Paparnya Mudah-mudahan Kalau tidak ia ditunda Kasian dampaknya Itu banyak sekali Jadi bagaimana tanggungjawab klub kepada supporter? Bagaimana tanggungjawab yang rekontrak? Pemain punya anak istri Klub ada sponsor Ucap manajer RMSC itu Sebagai informasi Liga 1 secara resmi ditunda kembali Liga 1 yang sedianya dimulai kembali pada 1 Oktober 2020 Terpaksa ditunda lantaran tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian Hal ini memaksa sejumlah pertandingan Termasuk RMSC melawan Persija Jakarta yang sedianya digelar pada Sabtu 3 Oktober 2020 Tertunda penyelenggaraannya Manajemen RMSC terlihat begitu kecewa Dengan penundaan proyek restart Liga 1 musim 2020 Itu terlihat dari komentar-komentar pedas yang dikeluarkan kubu Singoedan Rudi Widodo mengeluarkan bahkan sinirang sarkas yang cukup keras atas ditundanya Liga 1 Menurutnya situasi ini sangat lucu dan mengelikan Sebab faktanya Indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia U20 di 2021 mendatang Di sisi lain miris karena kompetisi tak kunjung digudirkan karena pandemi virus corona atau covid-19 Makin miris lagi melihat fakta saat kompetisi-kompetisi Acara pilkada justru digelar dan sempat terjadi terhadap protokol kesehatan di beberapa kesempatan Lucu tahun depan ada piala dunia di Indonesia Tapi sekarang tak ada kompetisi Bicara covid-19 Kepala negara sudah mementuk satgas Dan mencanangkan harus hidup berdampingan dengannya Apapun itu dari semua termasuk olahraga Terang Rudi Rudi mengaku kaget dengan keputusan ditundanya kembali Liga 1 Sebab sebenarnya izin sudah ada kejelasan dari jauh-jauh hari Mungkin yang terjadi kurang adanya komunikasi antara operator dengan pihak kepolisian Kalau ada komunikasi yang bagus Insya Allah jalan Perhatian karena sudah menjalani tahap tes swab ujar Rudi Sebenarnya menurut Rudi Digelarnya Liga 1 bisa menjadi salah satu kampanye media Yang efektif untuk penanganan penyebaran virus corona Sebab sepak bola selalu menyedot perhatian masyarakat Di sisi lain Beberapa negara justru menjadikan sepak bola Sebagai ujung tombak kebangkitan kehidupan sosial Primary League contohnya Pemerintah Inggris melalui Menteri Luar Negeri Dominic Raab Pernah menyatakan Primary League merupakan andalan bagi Inggris Dan Britania Raya Untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi serta kehidupan sosial Yang hancur akibat pandemi virus corona Bahkan Satgas yang berada di urutan teratas dalam kasus pandemi virus corona Menjadikan 18 klub ini sebagai duta Bagaimana menerapkan pertandingan sepak bola Di masa pandemi yang dengan aman Delas Rudy